wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma fatuh kuala rahimahullahu ta'ala wa nafa'anabihi wa biulumihi fitaraini amin wafi riwayatin ukhro wafi riwayatin nal iku tetep ing dalam siji riwayat ukhro kang weneh ada satu riwayat yang lain yang menceritakan keberadaan surga pinginani riwayat di pun riwayatakan saking Abi Said al-Khudri beliaunya mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda adnaghurafi aril janah isnani jadi minimal telweh rendah-rendahnya kamarnya ahli surga itu ada dua whatsapp unalan 70 jadi minimal kamar daripada orang-orang ahli surga itu ada 72 kamar itu doktor itu berwajak holdan yang ruangan orangnya ahli surga itu 72 median dan yang terbuat dari Durroh Wahidah yaitu Mutiara yang satu jadi tipe 34 itu kan paling-paling luasnya tanah 10 musuh bintang rong puluh kambanan lagi kamar yang sebanyak 72 itu hanya terbuat dari satu Mutiara Bulat jadi Mutiara jadi Mutiara ini setiap setiap satu kubah setiap satu ada kursi yang terbuat dari yakut yakut itu termasuk batu batu permata jadi yang sangat indah yang terbuat dari batu yakut yang merah ini menceritakan dari apa yang diriwayatkan oleh Habisait Al-Hudri Rasulullah bersabda sedemikian itu namun ada riwayat lain tentang keberadaan orang ahli surga di dalam surga tapi satu riwayat tidak terbuat dari satu Mutiara tapi dari khemah khemahan itu omah montau seperti pramuka ini yang omah kemah mau omah perkemahan mau min durotin tetap sangking mutiara wahidatin kong siji jadi setiap orang mu'min itu di surga mendapati satu perkemahan yang terbuat dari satu Mutiara yang luasnya adalah 70 mil wafi jawani bihalan iku tetap yang dalam biro-biro pinggiri kemah al-arba atikang papat karosiu utai biro-biro kursi jadi setiap sudutnya kemah itu ada kursi walal kursi lan iku yang ngatasi biro-biro kursi kursi yang papat di tempat sudut tadi haurau utai biro-biro widadari fakul wakidatin mongkau tei saban-saben siji haurau ikulataro ikuran ningali apa haurau ilasok hibaha angin ing bujuni haurau jadi widodari ini dia tidak bisa melihat selain orang yang memilikinya yang memiliki apa yang di kemah mau apa yang di kemah yang ahli suarga mau di dalam surga itu ada empat sungai bang 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 nah harul asali suijine rupane bengawan kang songko banyumadu bengawane songko banyumadu ini bengawan kabeh towa newaye rendeng budak newaye ketiga sat kondok bening tapi sat tapi airnya ada empat jenis yang pertama bengawan yang terbuat dari air madu jadi madu jadi bengawan madu bengawan madu jadi yang milih madu wan harul labani bengawan kang songko poan susu wan harul khomri lang bengawan kang arak jadi nike pengen ngicipi arak ngejok ngejok kenapa arak arak itu kanggu kenikmatan suargo wang iku ngejok arak kan terus sakau sakau ini kan melayang layang jadi haknya orang meminum arak itu tidak di dunia sebab ngejok donyo sakau itu merusak diri jadi sampe an ngejok arak itu kawit ini ngeluh ngejok suargo gak ada perkara sing larak gak ada jadi haknya orang meminum arak itu nanti di surga ngejok donyo ngombe arak itu sepen orang bagian ngombe arak suargo orang ngombe arak berarti orang suargo wan harul khomri lan bengawan arak wan harul ma lan bengawan banyu jadi suargo ini ada empat jenis sungai yang mengalir yang mana keempat empat nya itu tidak sama jadi pertama yang milik madu nomor susu nomor telu bengawan itu yang milik arak nomor empat air biasa wakala ngendikan wakala nanda sopabak dum sebagian ulama biljan nati iku yang dalam suargo nah harun utais bengawan wakidun kang siji hanya satu tidak empat lakin yu jadu yang siji mau lakin yu jadu tetap ini dan temu fisur bi iku tetap yang dalam ngombe bengawan ngombe banyune bengawan mi'atutuk min apa utawi satus rosso jadi ini kan istilah seribu rasa jadi ada buah jenis buah seribu rasa ini suargo itu banyu banyu siji tapi rasanya sew satus lakin yu jadu tetapi banyu banyu bengawan mi'atutuk min utai satus rosso wasairul uyuni utai skabiani biro biro sumberan wal an haritan biro biro pengawan alatikang tajrikang mili apa uyun lan an har an iku yang dalam bainal asjari iku tetap yang dalam biro biro antara witan wal basa tini biro biro kebun jadi pengawan pengawan sumberan sumberan tadi adalah sesuatu yang mengalir diantara beberapa tumbuhan dan beberapa perkebunan wal kusuri lan biro biro omah loteng berarti mulanya omah itu yang api omah itu yang api yang di tepi rumahnya itu ada sungai yang mengalir kayak omah merah urak masya Allah dua men latari ombo wit wit taner rindang terus dilewati kali banyu milih kriwi 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 mulanya kadang-kadang omah dikai air mancur dikai suara air mengalir ini memang dia menggambarkan kehidupan di surga jadi surga itu sangking ayam jadi omah rindang tanai ombo terus ada kali milih dibayang jadi sangking sore-sore orang nganggur kabeh bernasar nyapu ayam tidak gilani masya roh tangga ini mati serah roh sangking ayam di bayang digambar latari ombo lho kak ombo itu yang pitong peluh mil jajal sampai bayang terus setiap tumbuhan yang ada di situ dialiri oleh sungai sungai yang mengalir ada yang cerita sungai ini itu empat jenis ada sungai terbuat dari madu arak banyu biasa susu kuluhah itu itu teman-teman pisah apa kalau mau kuluhah jadi semuanya tidak bercampur jadi satu enggak jadi pisah-pisah mintil kal'an hari sangking mengkono-mengkono bengawan al-arbati kang papat wa'amma nahrul zanzabil wa'amma nahrul zanzabil anapun utai bengawan kang sangking jahe witang jahe zanzabil itu jahe pak wassal sabili lan bengawan madu war rohiki lan bengawan arak iku fakiru hadil mazgurot mongkok iku tetap ngeliyani ikilah bengawan kang din sebut jadi ada diriwayatnya ada bengawan ada nahrul zanzabil ada bengawan sing sangka widang jahe ada jemangan sing sangka madu itu melainkan daripada yang disebutkan empat tadi baik dadah kalau mongkok yang dalam menalikannya melebus sepal mu'min sepeng mu'min maka ketika pertama kali orang mu'min masuk surga yang pertama kali dia minum itu sungai yang terbuat dari air susu kenapa lianna labana karena susu itu susu itu awal lelgidak itu apa itu kawitan panganan manusia dunia yang dalam dunia mereka apa kawitan panganan wong dunia ini susu orang cacili lagi lahir precet terus di dulang juga pecel juga pertama kali yang di dulang susu besok ahli suarga pertama kali dia masuk surga yang dia rasakan yang dia konsumsi yang dia makan itu susu sumaya serabunah mongkau kari-kari ngombe sopokono maw ahlul janah min nahril asali sangking bengawan madu sama yang delok gambaran orang urib untuk itu pertama kali susu ditetai kari ibu susu terus kedua ini madu madu liannal asala kena apa madu liannal asala karena temen madu karena itu apa asal itu sahabu syifai jadi sebab waras sebab kewarasan jadi uang ingin waras memang tidak boleh lepas untuk mengkonsumsi madu kadang-kadang uang itu keliru hanya karena dia terpanjang oleh sarannya seseorang terlalu banyak yang diminum sehingga terdapat satu kontradiksi di dalam tubuh sehingga malah orang mari-mari padahal asli daripada obat itu orang kalah madu karena itu memang sudah nas jadi termasuk madu jadi tibun nabawi termasuk tombow-tombow kenabian madu jintan irang terus apa minyak apa ini zaitun minyak zaitun bahwa itu koran kadang-kadang orang-kadang begitu yakin dengan apa yang disabdakan oleh Allah dalam Al-Quran sehingga dia terpanjang dengan apa yang dikatakan oleh orang penyelidikan orang penelitian orang karena dia meneliti untuk apa untuk sehingga dia mengesampingkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan apa yang dikatakan oleh Allah jadi aslinya obat itu madu madu sampai takok orang 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 minyak zaitun ini disebut koran ini yang kedua kalinya ketika orang masuk surga yang dikonsumsi madu makanya di suarga juga ada orang lorok ada orang pilih orang gebras gebras orang ada apa karena apa dasar dari pada kehidupan yang pertama kali dia minum susu terus menurunkan apa sama yang menurunkan yang menurunkan menurunkan yang menurunkan banguan bangu lagi ini menurunkan apa apa kenapa ini menurunkan banyu karena itu ada apa mak itu sababul hayati itu jadi sebab urib jadi orang urib itu karena kita memang tercipta 70% yang ada dalam tubuh kita itu asal tercipta dari air jadi kandungan air dan yang paling banyak orang itu yang paling menjijikan air sperma mengikuti sponsor mengikuti sponsor kesel kerang kering suplemen karena memang itu hanya untuk sekedar apa doping untuk sekedar saja terus-terus rusak yang paling lebih tersebut lianal ma'ak krono temen banyu karena iku ono pema krono banyu sababul hayati jadi sebab urib fit dunya yang dalam dunya sumayas rabuna terakhir sumayas rabuna mengkari-kari pada ngombe sopahlu sopahlu jannah min nah haril khomri sangking banyu arak terakhir lagi banyu mergopo konggu inak-inaan jadi melayang-layang melayang-layang tidak ada kerusahaan karena di surga itu tidak ada sesuatu yang rusak semuanya baik tapi tidak ada melaku malah tidak mengerti selokan yang gemblok yang kono sumayas rabuna mengkokari-kari pada ngombe sopahlu mahluk jannah min haril khomri sangking bengawan arak lian nah krono teman dunia arak kanat iku an apa arak an iku sahab bul faroh iku dadi sebab seneng was sururi lan bunga lian nal jan nata krono teman dunia swargo iku darul faroh iku desone kebungan was sururi kebungan wal bakok desone kelanggenan jadi ini nanti onok ulama ulama ini jendengi wong ulama ulama ini berlaku itu api atau ahli hikmah itu wong yang omong ini pengucap sesuai apa yang jadi sunai kanjin nabi lah sunai kanjin nabi kanjin nabi itu sekalipun tidak pernah mengutarakan mengucapkan kata-kata jelek sekalipun dilarak sekalipun dipisoi sekalipun diabak tidak pernah membalas dengan kata-kata jelek ulama ini kanjin nabi kok dilarak dia tidak akan pernah misoi bales misoi itu tidak pernah suatu saat ketika itu seorang ulama yang dia keluar karena hajat manusiawinya jadi karena diundang tanggani terus diderek kalau santrini yang pancin kiai pas apa nekani hajat ini lewati satu komunitas yang ada yang menceng sampai canggro sampai surup-surup pas lewat di luk kiai ini apa tanggapan pancin tanggapan santrini mureng mureng kurang ngajar kiai peng ngaji tanggapan nek terima kue sepuloh jendian kurang lah sopil ngalah nong diseneni karugini wisto jarno pancin wong niku ojok mbok seneni wong niku ojok mbok seneni jangan-jangan ketika dia nanti berbalik menjadi orang yang takwa dia akan justru yang menjadi kekuatan karena kajin nabi dia mengatakan jadi agama ini justru dikuatkan oleh orang-orang yang fazir seperti dia karena ketika nanti dia berbalik menjadi seorang yang iman menjadi orang yang takwa justru ngalah-ngalah kue enggak kiai orang kiai ini sampai ngaji dilok sampai tanggapan kurang ngajar sabar sabar santrin sampai munik seikki gak apa penggok titen ini mulai tapi kalau kiai ini didunga apa didunga Allahumma farihum kama farroh tafil jannah ya Allah banggakan dia hari ini bungah panjin niki tiang-tiang niki sebagaimana engkau membahagiakan nanti kelak di surga wakilnya saiz itu bareng kiai ngaji mulai suong-fong yang cangkruk ke dunia menceng maupun malik malik dunanya gini ya Allah banggakan dia sebagaimana engkau membanggakan orang-orang mu'min di surga banggan orang-orang di surga apa ya mereka bareng mumpin apa arak makanya ketika dia minum arak di dunga kiai ini ya Allah jangankan arak ini dia konsumsi di dunia saja karena ketika dia mengkonsumsi di dunia maka dia akhirnya tidak akan mengkonsumsi di surga itu arak orang-orang mengkonsumsi arak berarti tidak seharga akhirnya berbalik ketika itu langsung mulai sokong mengkonsumsi di dunia di dunia berarti sangking di dunia apa dengan bangganya dia dengan kebanggaan di surga kebanggaan di surga paling enak apa ini sakau dari sakau yang paling nikmat melalik ketika dia melihat Allah jadi melihat Allah itu lalik sembarang sehingga kenikmatan yang ada di surga dilalik sangking melihat lianal janata karena teman sunnis warga itu darul farochi itu desane kebungahan wassururi kebungahan walbako ilan desane kelanggan wabak daldali kalan yang dalam sausai mengkono mengkono ngombe jadi begitu masuk pertama kali ngombe susu terus ngombe madu terus ngombe banyu terus ngombe apa arak layap ngomong kora tetep jadi setelah minum empat jenis air tadi maka seluruh penduduk surga tidak memiliki kegelisahan jadi tidak keprihatinan tidak mereka ngombe mau kalau ngendika sampai saat ibn musayyab kalau ngendika sampai saat ibn musayyab saat ibn musayyab ngendikong ini kola dawus sop sa'id abu hurairah sop sahabat abu hurairah ya sa'id ya sa'id he sa'id jadi sa'id ibn musayyab menceritakan apa yang dikatakan oleh abu hurairah jadi suatu saat abu hurairah ketemu sa'id bin musayyab jauh gini ya sa'id sa'id as'alu jaluk sop insun allah allah ayat semua ingyentong ngumpul laki sop allah bayni wabaynak jadi abu hurairah pernah meminta kepada Allah ketika ketemu dengan sa'id bin musayyab dia bilang gini ya sa'id aku akan minta kepada Allah untuk mengumpulkan kamu dengan saya dalam pasar warga mungkin agar ketemu abu hurairah pas pasar jadi dia minta begitu abu hurairah ayat aku tak jaluk Allah mugum besok aku ketemu pasar warga fakultu mau matur saya matur ini abu hurairah hei abu hurairah hal takun viljan aswak loh lagi kok nonton jaluk ketemu pasar di warga itu warga warga pasar hal takun ada viljan nanti ikut tering dalam warga aswak atau piropor pasar kalau mau jawab so abu hurairah naam ada ada lian ahlaha karena temen istrinya ahli ini warga iku itafar rokhuna iku pada bungah bungah so warga bikul dijumatin dalam saban saban jumlah oleh bungah bungah visu kilkhasani dalam pasar kebagusan wal jamali pasar kebagusan iya wali suarga itu di jumlah caro ini pasaran jati rogo bodoh budal rono kbk kadang orang go sapi cik lah tapi nengok ngepak ngepak pokong sapi lumayan mesti itu badini jadi di jumlah seluruh penduduk suarga bungah pasar keindahan pasar malam mongok dermolen mongok tersebarlah bau minyak misik dan minyak ambar berhiasan perhiasan pakaian di ciblok ciblok tersebar mongk mongk kari 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 bali sopa lujan min soki sangking pasar ilama nazili maring piro piro panggunan l jannah wata kulan podo ngucap sopa lujan sopa nisa uhum sopa piro piro bujo wadoni lujanna jadi begitu dino jumlah begitu angin dari aras ditiupkan maka tertiuplah bau harum yang terbuat Dari misik dan ambar Dan Allah menjatuhkan perhiasan-perhiasan Sehingga ketika Perhiasan itu jatuh Dinggu Bareng dinggu Terus mulai Bareng mulai bujunnya pada mapak Ngomong Wata kulunan pada ngucap Ngucap pakai soponisaum sopapirobro bujunya Ngucap gini Kodzada jamalukum Kodzada teman-teman tambah Apa jamalukum apa bagus irokabe Wah mas Sampain kok malah ganteng Kodzada mau ke teman-teman tambah Apa jamalukum apa kebagusan irokabe Khusnan apa ini bagus Waya kulunan pada ngucap Sapa buju-buju ini buju-buju lanang Ini sak mau Li ahli hinna maring buju-buju ini wadun Ini alu jannah Wallahi kodzada jamalukuna Balas sih yang lanang-lanangmu Wallahi demi Allah kodzada teman-teman tambah Apa jamalukuna apa biro-biro ayu sirokabeh Kodzada malah ayu kok dek Jalanya orang ngomongnya terus biinzal Paling-paling harus langsung mati ini lampu Cetek Semerbu Ngamati apa Lebih kamar Kodzada ayu ini Singlanang ganteng Wallahi demi Allah kodzada teman-teman tambah Apa jamalukuna apa ayu sirokabeh Khusnan apa ini ayu ini Kama jamalukuna khusnan Kaya di ini tambah kita Gantengi Jadi Singlanang memuji singwedok Singwedok memuji sing Lanang ya wis 17 tahun ke atas terusan Wafi riwayatin Nanti dalam sisi riwayat Ukhroh kang weneh Idha kana ing dalem menalikani Ono Idha kana ing dalem menalikani Tinemu Wujud Apa yang umul Jumat Apa dino Jum'ah Tak di Mongko podo teka Sepalmala ikatu Malaikat Alijannah Maring Alijannah Bilburaki Kelawan Gawa Burok Dati Adzini hatin Kang Andwini Biro-biro Suwiwi Dati Dino Jum'ah Malaikat Ki podo teka Podo Gawa Burok Yang mana Burok Tadi memiliki Banyak Sayap Faidah Rokibamongka ing dalem Nalikani Numpak Sepalmukmin Nuna Sepalmukmin Alihi Ngatasi Burok Yadiruna Mongko podo Mabur Sepalhlu Jannah Waisa Difunan Podo Menemoni Sepalhlu Jannah Visayri Him Dalem Lumakuni Alijannah Menemoni Jabalan Yang Piro Piro Gunung Minas Sukari Kang Tetap Sangking Gulo Pasir Jadi Gunung Pasir Wamin Tilkal Jibali Mulanya Serahkan Dibayang Menanya Nikmat Suarga Walaudun Samiat Wala Alak Kha Terikol Bilbasar Meripat Gaiso Nemokno Kuping Gaiso Ngerungokno Dan Hati Tidak Bisa Membayang Pak Nikmat Kok Nikmat Apa Meripat Gaiso Justru Kenikmatan Yang paling Nikmat Yang paling Dinantikan Setiap Manusia Apa Ngantai Nanyar Ngantai Nanyar Ngantai Nanyar Takut Pindah Rasanya Wah Gaiso Bayangno Dan Kenikmatan Ngantai Nanyar Sesuatu Yang paling Ditunggu Oleh Manusia Kadang-kadang Ngomongkawin Petang 10 tahun Ngeresul Gaiso 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 Kenapa Gaiso Orang Bian Bian Merkosang Nah Ilai Kenikmatan Nanti Nanti Bayangno Gunung Gula Pasir Ngomah Gula Cahaya Bia Di dunia Saja Sudah Ada Sekarang Teknologi Seremoni Pembukaan Digambaran Omah Yang terbuat Dari Cahaya Itu Hanya Sebuah Gambaran Omah Tapi Dari Cahaya Jadi Lampu Sokle Bicara 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 Sesuatu Yang Terjadi Bicara Bicara seikiwaiwis dibungkusi dewi-dewi memintil kaljibali dan ikut tetap setengah sangking piro-piro gunung tajri lumaku opalan haru opa piro-piro pengawan wal uyunan piro-piro sumberan jadi disela-sela gunung itu banyak air-air yang mengalir fatam budu mongkot tukul opala sejaru opa piro-piro widwitan almutana wi'atukang permacam-macam wal mutala winatu lan piro pangkang perno-perno wal arsanil asjari lagi dalam piro-perno pangi piro-perno widwanwa utu yuri utai piro-perno macem piro-perno manuk jadi sampean rusak bingung gue anak lobet biula, ini yakin sewarga wah, luar biasa anak murai berengus rausa ngoni no donyo entah ini yakin sewarga sampean ngoni no donyo manuk bak kurungi, kira-kira di kurungi manuk ditunggu ini Biar apa ini, kira-kira yang ada Walaupun jari-jari yang di atasnya pira-pira Pange, tapi manuk ini jengan cowok kan luas enak Jadi ini manuk liar, adik muni Subhanallah luar biasa enak Ini manuk yang dikurungi, merguna apa? Sampai yang diurusah makani Jika tempatnya luas, isyak muni Sampai yang diurusah yang diurusah Jadi akan jauh lebih enak Menikmati kebebasan orangnya, enak Ini ada yang diurusah kita Renng-ngng Satu halul janah di luar biasa Biar suara bahasan halul janah tapi rengeng-rengeng sampai nyanyi ada geding-geding geding-miring, ini ada suarga oleh izinnya Allah Ta'ala maswiatan khaliden goreng oleh teka kuda Mahlil Jannati yang dalam ngarpi alis warga jadi dengan sendirinya, manuk-manuk itu wah enak-enak, itu diteka ngarpi serupa gorengan cara saya ini kayak apa gorengan bebek peking kalau enak kan bangli enak kan gorengan kayak kulunalan padamangan jadi burung-burung segeris gorengan yarkabuna pada mie pada numpa imaneh sopa alu jannah burukohum yang pira-buruk ke alu jannah werta kiraan pada buddha berangkat sopa alu jannah minta likal mandili sangking mengkono-mengkono panggonan jadi ditek ini mandek nokene, mandek nokene, menuning ini fayakti kuda mahum kuda mahum yang ngarpi pira-pira alu jannah apa jibalun apa pira-pira gunung minal miski kang tetep sangking misik wanaharul salsabili lan bengawan sangking madu warzandabili lan bengawan sangking jai tajrikang mili apa kunumu anhar mintah tiljibali sangking mengkono-mengkono ngisor ngisori gunung wa yaronafi tilkalmanazil alqusur alqubab walqarosi wallahu'alam al-fatihah alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih